Bang Narmadi dan kawan-kawan Mbak Hilda ini bikin festival nasi uduk nih, seribu nasi uduk, kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, Alhamdulillah, artinya kalau nasi uduk itu memang, ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ulam, ada nasi kuning, jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah, gitu. Bang Du, besok ke J-Expo, gimana persiapan yang khususnya? Nggak, nggak ada persiapan yang khusus, nggak, nggak bawa oplet lah. Aduh, kita bawa oplet repot lagi, karena besok tuh bukan kampanye, kita, kita, malah besok tuh, ya Tim bilang, Bang, besok potong rambut, berenang, belanja, santai-santai aja katanya. Karena kan ukuran debat ini sebetulnya bukan kepada menang-kalah, tapi kita menyampaikan program. Nanti program kita, mungkin RK atau yang nomor 2 menyanggah program dia, kita sanggah. Artinya kita tidak bilang kita hebat, dia kalah, dia kalah, tidak. Bukan itu ukuran debat, gitu. Insya Allah siap. Oh iya, 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 memang saya ingin sekali, saya tinggal di luag bulus, walaupun mungkin kalau nanti ada rumah dinas, tapi kalau saya pulang saya akan naik MRT. Lebih enak, nggak naik kendaraan sendiri. Mungkin kendaraan jemput di depan, di depan itu aja, depan HI, supaya kalaupun ke kantor yang dekat lah. Supaya setiap hari saya bisa ketemu masyarakat, dia bisa mendengar keluhan, saya bisa mencatat apa yang memang kurang. Itu aja. 5 tahun insya Allah. Mudah-mudahan 5 tahun MRT udah sampai Ancol. Karena itu udah mulai dibangunkan, oke? Oke, makasih ya. Sekali lagi, saya terima kasih sama Pak Nitya nih, yang bikin lomba seribu nasi uduk. Mudah-mudahan kita bisa menjaga tradisi budaya kita. Betul nggak? Baik ya teman-teman sekalian, Mas Pramono Anung kirim salam. Terpaksa kita kebagi tempat. Saya kemari Mas Pram ke tempat lain. Karena ya begitulah. Cintanya namanya kapan-nya cuma 2 bulan. Membaginya luar biasa. Besok persiapan debat. Jangan lupa, nonton debat ya. Nonton di televisi, jangan nonton di bioskop. Nggak ada. Oke. Abang nggak mau apa-apa. Di Jakarta ini orangnya lanjutin. Ada yang baru misalnya apa? Rencana pemasangan CCTV di setiap RT RW. Untuk apa? Supaya kampung kita aman. Betul nggak? Aman dari kemalingan. Aman dari perkelahian. Aman dari segala macam. Pokoknya, Mak-mak jangan ragu kalau pergi belanja rumah ada yang jagain. Minimal CCTV bisa dimonitor di mana kita ada. Kemudian juga bisa menjadi emergency call. Kalau terjadi apa-apa bisa cepat menghubungi pihak terkait. Misalnya ada pencurian, polisi bisa dihubungi. Ada kecelakaan, 9-1-1 bisa segera dihubungi. Nah, insya Allah itu akan kita pasang di setiap RT RW. Kemudian kita akan menggratiskan layanan LRT, MRT, Dres Jakarta, dan Jaklingko. Kita akan gratiskan. Tapi ada 15 golongan yang gratis. Ya kalau Bu Happy jangan gratis bayar dong. Pak Darmadi mesti bayar. Yang gratis itu yang betul-betul yang memang pantas untuk kita berikan stimulus bantuan. Ya kan? Supaya apa? Transportasi kita gak perlu lagi pakai mobil pribadi. Nah saya nih insya Allah nih janji nih. Kalau jadi wakil gubernur saya kan tinggal di Pak Kulus. Saya tiap hari kerja ke Balai Kota naik MRT. Naiknya dari 50 turunnya di HI sampai situ baru udah naik ojek ke Balai Kota. Kalau gue gak mudah emak-emak ini janji nih. Kita MRT kita udah bagus. Pelayanannya udah bagus. Cuma catatan dikit kemarin tuh kalau kita masuk ke itu tuh kan pakai kartu tuh. Itu bisa liga kali. Itu tapnya baru terbuka pintu. Bagaimana gak mau orang ngantri. Biasanya musimnya kan begitu tap satu pintu terbuka. Ini bisa liga enam kali. Di belakang rame. Nah artinya bukan hanya infrastruktur kendaraannya harus ditambah. Tapi sistemnya juga harus dibenahi. Nah jadi insya Allah begitu. Kemudian kita akan memberikan insentif untuk apa? Posyandu. BKK. Dawis. Jumanti. Jadi semua akan kita tingkatkan. RT insentif dulu 2 juta. Sekarang kita naikin menjadi 4 juta. RW dari 2,5 juta kita akan naikin menjadi 5 juta. Artinya sekarang ini sudah harus kesejahteraan masyarakat harus kita tingkatkan. Nah canggihnya Babe. Bangdol hanya minta doa. Minta dukungan. 11 tahun Bangdol bisa benerin kampung orang di Banten. Masa gak bisa benerin kampung sendiri 2 tahun. Bangdol ini umur ini 64 tahun. Mengapain lagi udah tinggal sisa umur. Bangdol mau di sisa umur ini manfaat buat Jakarta. Kalau cuma sekedar mau mikirin enak. Kemarin mesti Bangdol dilantik jadi anggota DPR tuh nemenin Pak Darmadi tuh. Cuman karena diperintahkan oleh Ibu Mega oleh partai mendampingi Mas Pramono Anung jadi wakil gubernur. Bangdol mundur sebagai anggota DPR RI. Untuk apa? Mengabdikan diri buat masyarakat Jakarta. Nah 27 November itu adalah masa depan Jakarta. Ingat 27 November itu pilkada terakhir sampai 2029 gak ada lagi pilkada. 2024 sampai 2029 pilkadanya cuma sekarang. Ingat salah mili orang 5 tahun ngos-ngosan menderita kita. Mau menderita? Mau menderita? Jakarta! Jakarta! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Narmadi dan kawan-kawan Mbak Hilda nih bikin festival nasi uduk nih. Seribu nasi uduk. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya Alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya. Makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah. Bang Duh, besok ke J-Expo gimana persiapan yang khusus? Nggak, nggak bawa oplet lah. Aduh, kita bawa oplet repot lagi. Karena besok tuh bukan kampanye. Malah besok tuh, ya tim bilang, bang besok potong rambut, berenang, belanja, santai-santai aja katanya. Karena kan ukuran debat ini sebetulnya bukan kepada menang kalah. Tapi kita menyampaikan program. Nanti program kita, mungkin RK atau yang nomor 2 menyanggah program dia, kita sanggah. Artinya kita tidak bilang kita hebat, dia kalah, dia kalah, tidak. Bukan itu ukuran debat. Tapi siapa ya bang? Insya Allah siapa. Mungkin tadi ada janji mau naik MRT kalau disayang? Oh iya, iya, iya. Memang, saya ingin sekali. Saya tinggal di luag bulus, walaupun mungkin kalau nanti ada rumah dinas. Tapi kalau saya pulang, saya akan naik MRT. Lebih enak, nggak naik kendaraan sendiri. Jadi mungkin kendaraan jemput di depan, di depan itu aja, depan HI. Supaya kalau pun ke kantor yang dekat lah. Supaya setiap hari saya bisa ketemu masyarakat, dia bisa mendengar keluhan, saya bisa mencatat apa yang memang kurang. Itu aja. Lima tahun insya Allah. Mudah-mudahan lima tahun MRT udah sampai ancol. Karena itu udah mulai dibangunkan. Oke? Oke, makasih ya. Sampai jumpa.